Oke, halo semuanya apa kabar? Selamat datang ya semuanya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah channel reading untuk juda Aries ya, Sun, Moon, dan Rising untuk beri dari pertengahan Juli sampai dengan akhir Juli 2024. Oke, reading kali ini sepanjang umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disisungkan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, yang pertama ada kartu Queen of Pentacles, terus 2 cawan, 5 pedang, Ace of Pentacles, 3 tongkat, Page of Swords, Knight of Cups, 10 koin, dan terakhir kartunya 4 pedang ya. Oke, langsung kita bahas, kita mulai dari kondisi di masa lalu dulu ya, Past, Present, and Future. Oke, di masa lalu ada kartu Queen of Pentacles, 2 cawan, dan 5 pedang. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus, Virgo, dan Capricorn ya. Oke, jadi ceritanya Aries, beberapa dari kalian, akhir-akhir ini mungkin lagi fokus banget ya, memikirkan situasi dalam segi materi. Seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Misalnya mungkin ada yang lagi fokus banget untuk bekerja, mencari uang ya, mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan yang baru. Mungkin lagi mengejar target dia dalam segi materi ya. Mungkin ada juga yang lagi sibuk dengan urusan keluarga. Jadi intinya pikiranmu tuh sangat fokus ke dalam segi keluarga, pekerjaan, dan keuangan akhir-akhir nih ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 2 cawan. Jadi sepertinya ada juga yang lagi mencoba gitu ya, untuk menjalin ataupun memperbaiki, menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat. Mungkin dengan teman, dengan keluarga, dengan orang yang kamu sukai, mungkin dengan orang-orang di kantor misalnya ya. Mungkin ada upaya gitu, untuk menjaga hubungan tersebut, agar lebih akrab ke depannya. Bagian lain, sepertinya memang ada yang lagi mencoba untuk bekerjasama dengan orang lain ya, bahu-membahu ketika mengejar sebuah target akhir-akhir nih. Ya, akan tetapi lihat di bawahnya dekat 5 pedang nih. Jadi ceritanya memang ada yang pernah mengalami semacam kesulitan kecil akhir-akhir nih. Mungkin ada suatu hal gitu, Aries yang pernah merintangi jalannya akhir-akhir nih. Misalnya mungkin ada sebuah masalah keuangan, mungkin ada yang pernah mengalami masalah keluarga, masalah dan hubungan cinta ya. Jadi coba untuk lebih bersabar ya. Ini sudah kamu alami akhir-akhir nih. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk pertengahan Juli sampai dengan akhir Juli ya. Kartunya Ace of Pentacles, Tiga Tongkat, dan Page of Swords. Oke, jadi ceritanya untuk peredek kali ini, memang pikiranmu masih memikirkan situasi dalam pekerjaan dan keuangan. Mungkin ada yang lagi sibuk banget untuk bekerja, mencari uang ya, mungkin lagi mengejar target pekerjaan, target keuangan, bahkan mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan baru ya, untuk peredek kali ini. Jadi coba untuk lebih bersabar ya. Oke, di tengah-tengah lihat, ada kartu tiga tongkat yang melambangkan kerja keras. Jadi artinya memang ada bentuk kerja keras, Aries, yang masih akan kamu lanjutkan. Ya, mungkin lagi berjuang banget untuk mengejar target dan impianmu masing-masing. Ya, lagi siap banget untuk mencurahkan seluruh waktu dan tenagamu ke dalam usaha yang sedang kamu kerjakan sekarang ini. Ya, bagian lain jangan lupa, kartu tiga tongkat juga melambangkan proses penantian ya. Jadi sepertinya, memang ada yang masih menunggu sebuah kabar penting ya, mungkin lagi menunggu kabar dari seseorang, kabar pekerjaan, kabar mengenai keuangan, dan lain-lain ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Page of Swords. Jadi intinya hatimu itu lagi mencari tahu sebuah informasi baru. Mungkin ada suatu hal yang ingin kamu ketahui, Aries ya. Jadi kira-kira informasi apa yang sedang kamu butuhkan ya, untuk periode kali ini. Oke, sekarang kita lihat energi mu untuk bulan Agustus. Kartunya Knight of Cups, 10 koin, dan 4 pedang. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Agustus nanti, pikiranmu masih fokus untuk mengejar tujuan, sambil lebih mempergunakan intuisimu. Jadi kira-kira apa yang, target apa yang akan kamu kejar ya, untuk bulan Agustus nanti. Mungkin lagi mengejar target dalam hubungan cinta, target mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, dan lain-lain ya. Jadi silahkan dengarkan isi hatimu, Aries ya. Di bawahnya lihat ada kartu 10 koin, jadi ceritanya memang pikiranmu masih fokus ke dalam keluarga dan keuangan untuk bulan Agustus. Bagiannya jangan lupa, kartu 10 koin juga melambangkan kebandansia kelimpahan. Jadi tidak menutup kemungkinan, sepertinya ada yang akan menikmati semacam kelimpahan materi ya, untuk bulan Agustus nanti. Jadi kondisi keuangan akan terasa lebih stabil, lebih lancar nantinya. Lumayan bagus energinya. Dan terakhir di bawahnya ada kartu 4 pedang nih. Jadi ceritanya untuk bulan Agustus, ada satu hal yang perlu untuk dipikirkan secara mendalam. Mungkin kan itu lagi butuh waktu yang agak lama untuk berpikir, sebelum bisa mengambil tindakan dan keputusan. Jadi kira-kira apa pertimbanganmu untuk bulan Agustus yang akan datang. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini, menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Oke, sebentar. Oke. Oke, Aries sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 5 tongkat. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir nih ada yang pernah mengalami semacam dilema batin gitu ya, konflik batin, terutama yang berkaitan dengan segi keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi coba untuk lebih bersabar. Jadi ada dilema batin Aries yang sedang kamu hadapi ya, ketika akan mengambil langkah dan keputusan akhir-akhir nih. Oke, dan di bawahnya ada kartu satu pedang, jadi artinya memang ada pikiran cernih juga. Sepertinya kan tuh mampu untuk selalu berpikir cernih, menggunakan logika dan akal sehatmu ketika menghadapi orang-orang terdekatmu tadi, dua cawan. Jadi silahkan gunakan kecernihan pikiranmu ketika berinteraksi dengan mereka nantinya. Oke, dan di bawahnya ada kartu 9 koin, yang berhubungan langsung dengan segi finansial dan keuangan. Jadi ceritanya akhir-akhir nih memang ada yang pernah mengalami semacam masalah, ataupun kesulitan kecil gitu ya, terutama yang berkaitan langsung dengan segi keuangan. Mungkin ada masalah keuangan yang baru saja kamu hadapi Aries akhir-akhir nih. Jadi coba untuk lebih bersabar lagi ya. Oke, sekarang kita lihat energinya untuk pertengahan sampai ke akhir Juli ya. Yang pertama kartunya di Emperor, yang melembangkan kendali, jadi memang ada upaya untuk mengatur dan mengendalikan ulang kondisi tertentu, terutama yang berkaitan dengan segi pekerjaan dan keuangan ya. Misalnya mungkin lagi mengatur keuangan agar lebih stabil ya, mungkin lagi mengatur ulang situasi pekerjaan yang sedang kamu hadapi ya. Jadi silahkan gunakan waktu untuk mengatur ulang langkah dan strategimu sebelum bergerak maju ke depan ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 2 cawan, jadi sepertinya memang ada yang lagi mencoba untuk bekerja sama dengan seseorang ketika ingin mengejar sebuah target nantinya ya, 3 tongkat. Soalnya disini kan itu lagi siap nih, siap untuk lebih banting tulang kerja keras Aries untuk mengejar sebuah target. Ya, bagian lain bisa diartikan juga, mungkin ada yang lagi menunggu kabar dari orang-orang terdekat, mungkin lagi menunggu kabar dari teman, dari keluarga, dari orang yang kamu sukai misalnya ya, jadi coba untuk lebih bersabar lagi ya. Dan di bawahnya ada kartu 5 pedang, ya lihat kartunya sampai muncul 2 kali. Jadi artinya memang beberapa dari kalian akan mengalami semacam kesulitan kecil, ketika apa, ketika ingin mendapatkan sebuah informasi dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi coba untuk lebih bersabar ya, bagi kamu yang lagi mencari informasi penting nantinya ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Agustus, yang pertama kartunya The Fool, jadi artinya memang ada metode baru, cara baru yang akan kamu pergunakan ketika ingin mengejar tujuan, sambil apa, sambil mempergunakan intuisimu Aries ya, Knight of Cups. Jadi kira-kira cara baru apa nih, yang akan kamu gunakan sekitar Agustus nanti ya. Oke, dan di bawahnya ada kartu The Magician, yang melambangkan energi kreativitas. Jadi artinya memang ada ide baru, cara kreatif yang akan kamu gunakan, ketika mengejar target dalam segi keluarga dan keuangan. Misalnya mungkin menggunakan cara kreatif nih, ketika menghadapi anggota keluarga di rumah, menggunakan cara kreatif untuk bekerja, mencari uang, untuk mengejar target dalam segi keuangan nantinya ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 3 tongkat, yang melambangkan kerja keras ya. Jadi artinya memang ada yang lagi siap banget untuk kerja keras sekitar Agustus, dan semuanya itu perlu untuk dipikirkan secara mendalam. Mungkin kartu lagi butuh waktu untuk mengatur ulang langkah dan rencanamu, sebelum mengejar sebuah target nantinya ya, untuk bulan Agustus yang akan datang. Oke, sementara itu untuk predi sekarang ya, dari pertengahan hingga ke akhir Juli, bisa disimpulkan memang ada yang lagi menunggu kabar dari orang-orang terdekat, bagian lain mungkin lagi siap banget untuk bekerja sama, dua cawan, ya bahu-membahu dengan seseorang, untuk mengejar sebuah target nantinya. Ya, sementara bagian lain memang ada upaya nih, untuk terus mengatur dan mengendalikan ulang, kondisi dalam segi pekerjaan dan keuangan ya, untuk predi kali ini. Ya, oke teman-teman, kayak segitu dulu untuk readingnya, semoga readingnya bermanfaat. Ya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Nah, terima kasih. Bye-bye.